Nanti karena aku bernyanyi, sedangkan kamu, kamu mau belajar sekeras apapun, tetap saja yang telur, cuet, 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 ah, cobek deh, aku tidak punya waktu untuk mengajarimu, seduh ya pipi, aku harus pergi, aku harus bernyanyi, banyak yang bernyanyi suaraku. Maaf pipi, tada, akhirnya si kutilan terpulang, pergi meninggalkan pipi yang cuma bisa bengal, dia tidak tahu harus bagaimana, akhirnya pipi pun pergi terpulang jauh, tapi belum terlalu jauh, kok dia seperti mendengar suara kutilan ya, tapi kok tidak bernyanyi ruang lagi. Suara kutilan sayup-sayup seperti minta tolong, akhirnya si pipi penasaran, dia berbalik dan terbang mencoba mencari dimana kutilan. Dan apa yang terjadi? Ternyata, si kutilan ini masuk ke dalam sangkar jebakan yang dipasang oleh pemburu-burung. Adik-adik tahu kan, pemburu-burung itu selalu memasang jebakannya di pohon-pohon di hutan, maksudnya agar burung-burung masuk dan nanti akan ditangkap untuk dijual. Dan saat itu, kutilan sedang berikut di sana, dia ketakutan dan menangis, tolong, tolong, aku takut, tolong, tolong. Dan ketika dia melihat pipi mendengar, dia langsung bangkit dan berkata, oh pipi, kamu memang sahabatku. Ya, pura-pura itu, oh pipi, aku takut pipi, tolonglah aku pipi, aku takut di sini, keluarkan aku. Aku, aku tadi terlalu asik bernyanyi, sehingga aku tidak sadar aku masuk dalam jebakan. Pipi, tolonglah aku ya, pura-pura. Karena si pipi ini dasarnya baik hati, dia mencoba membuka pintu jebakan itu. Tapi ya, karena pipi juga kurang hati-hati, akhirnya malah mereka berdua masuk ke dalam sangkar jebakan. Dan, tinggallah si kutilan marah-marah sama pipi. Kan, lu gimana sih pipi? Aku akan minta tolong. Kok kamu malah ikut masuk ke sini? Jadi sekarang kita harus bagaimana? Kita tidak bisa gelupat. Apa yang terjadi? Mereka tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya pasrah di dalam sangkar jebakan itu. Sampai sore harinya, si pemburu itu datang. Dia melihat ada dua burung di dalam sangkar jebakan. Tapi, teman-teman, ketika dia melihat si pipi, apa yang dia bilang? Apa ini? Burung jelek, tidak berguna, tidak menguntungkah untukku. Ini cuma menghabiskan makanan burungku saja. Sudah, sana, kamu aku buah. Langsung diambil dan dibuat terbaik. Tinggallah si kutilan di dalam sangkar. Akhirnya, bersama sangkarnya, kutilan dibawa pergi ke kota oleh pemburu-burung untuk dijual. Dan sayup-sayup terdengar tangisan kutilan karena ia ikut dibawa pergi oleh sang pemburu. Oh, bagaimana nasikku? Aku tidak akan bisa lagi keluar dari sini.